hai oke bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali tentunya bersama saya nah oke jadi pada pembahasan kali ini kita akan bahas ya cara agar foto untuk di template capcu tidak terpotong teman-teman ya jadi ketika teman-teman ingin editing sebuah juduk-juduk ya ketika kita sudah menjadi kreator disini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi dari captitnya jadi ketika teman-teman ingin agar foto yang sudah kita buat tidak terpotong nah disini teman-teman tinggal klik saya di bagian proyek baru seperti ini kemudian teman-teman silahkan masukkan untuk fotonya nah misalkan seperti ini ya oke jadi setelah seperti ini teman-teman perlu diperhatikan ya agar tidak terpotong untuk foto yang sudah kita edit ataupun yang akan kita edit teman-teman bisa klik di bagian menu format nah disini ada format yang bisa teman-teman sesuaikan jadi teman-teman bisa pilih saya di bagian 9 berbanding 16 kemudian di bagian fotonya bisa teman-teman zoom seperti ini teman-teman ya jadi agar fotonya tidak terpotong oke jadi ketika fotonya terpotong nah jadi teman-teman teman-teman bisa dicek saja di bagian menu format untuk videonya tontonnya nah disini untuk formatnya sendiri ada 9 berbanding 16 kemudian ada 16 berbanding 9 ada 1 berbanding 1 ada 4 banding 3 ada 2 banding 1 jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja jadi teman-teman tinggal dipilih saja untuk format yang ingin teman-teman tentukan ya jadi agar fotonya ataupun video yang kita edit tidak terpotong untuk fotonya silakan teman-teman bisa atur saja di bagian menu format di bagian bawah tontonnya nah setelah seperti ini teman-teman juga bisa menambahkan fotonya dan cara teman-teman tinggal klik saya di bagian fotonya kemudian disini teman-teman bisa geser ke sebelah kiri dan kita klik saya di bagian salin ya nah seperti ini kemudian untuk cara memindah fotonya teman-teman tinggal tekan saja kemudian kita geser saja seperti ini tonton ya kemudian disini bisa kita salin juga ataupun bisa kita tambah ya nah jadi agar foto tidak terpotong untuk di aplikasi chat chat kita sesuaikan kita sesuaikan untuk di bagian formatnya tonton ya oke jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi agar foto tidak terpotong ketika mengedit di aplikasi chat chat dan jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini oke selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati